Anda menyaksikan news update pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Poppy Zedra, pemirsa Menko Polhukam Wiranto menepis isu pelemahan KPK dalam revisi KUHP. Wiranto ingin peran penting KPK tetap dilanjutkan, namun harus mengacu kepada Undang-Undang. Sebelumnya, dalam pembahasan revisi KUHP, dugaan upaya pelemahan KPK kembali menguat. Pasalnya, dalam RKUHP tak ada satu pasal pun yang menyatakan KPK sebagai lembaga yang berwenang memberantas korupsi. Selain itu, dalam RKUHP, sanksi pidana untuk koruptor juga lebih rendah. Untuk membahas hal itu, Wiranto sengaja mengundang sejumlah pihak terkait pembahasan RKUHP. Dan selaku pemerintah, Wiranto berharap pihak-pihak terkait dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Tidak ada ya, tidak ada pemerintah, niatan kita, siapapun ya, untuk melemahkan KPK kan tidak pernah ada. Karena KPK itu kan instrumen yang sekarang ini, katakanlah dengan tanda kutip, sakti lah ya, untuk menghentikan niatan, untuk memberantas korupsi. Ini sudah bagus, diteruskan. Namun juga, kemudian harus tetap mengacu kepada Undang-Undang ya, tidak hanya KPK kemudian berjalan sendiri, KPK kan juga dalam lingkup negara, menjadi instrumen negara. Maka juga harus sinkron dengan institusi yang...